Oke teman-teman Rover, balik lagi sama gue, Reza, di Jelajah Pesantren. Nah, untuk Jelajah Pesantren kali ini, aduh angin bukai. Oke, di Jelajah Pesantren kali ini, kurang ngeliput di Pesantren versi 50 Ciputri Lembang. Kenapa Lembang? Karena ya deket aja sama rumah gue. Seperti apa sih penanganan covid di sana itu? Apakah baikkah, burukkah, atau malah lebih dari itu? So, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Dan intro. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman Rover, kali ini kita sudah berada di Pesantren Persatuan Islam 50 Ciputri Lembang. Nah, kali ini kita akan lihat, gimana sih, AKB di sini itu. Apakah sama, sama yang kemarin kita liput atau beda? Nah, oke sekarang saya sudah bersama Ustaz Rizal. Ustaz Rizal, oke Ustaz Rizal. Nah, kita perkenalan dulu ya sama Ustaz Rizal. Ustaz Rizal, berapa tahun tuh? Di sini? Ya, sudah di sini berapa tahun? Dua tahun, anak. Sudah dua tahun, cukup lama berarti ya, Tet? Lumayan. Cukup lama. Kalau sebelumnya, ngejar atau gimana, Tet? Sebelumnya di lembaga sosial, fokusnya saya. Di Panti, di Panti Asuhan. Di Panti Asuhan, oh, berarti udah gak aneh ya, Tet? Untuk berisah anak-anak di sini. Insya Allah. Oke, Tet. Yang pertama saya ingin tanyakan itu, Tet, mengenai adaptasi kebiasaan baru di pesantren di sini itu, Tet. Pertama, kan santri itu banyak ya, Tet. Iya. Nah, sebelum para santri itu datang ke sini, ke pesantren itu, mereka, apa ada hal khusus yang harus dilakukan oleh para santri atau tidak, Tet? Jadi, yang pertama, ketika para santri mau masuk ke pesantren, yang pertama, adanya proses rapid. Oh, rapid test. Minimal di rapid gitu, maksimalnya di swipe. Nah, kemudian, setelah itu, tidak cukup sampai di sana, Kang Reza. Tapi, ada surat ternyataan dari orang tua, bahwa orang tua itu ikhlas, bebas, memberikan anaknya ke pesantren gitu ya. Oh, dikasihkan anaknya. Kepertiakan gitu, di atas materai. Jadi, ketika misal ada pengontrolan dari Satgas Tudus COVID-19 Bandung Barat pun, kita bisa menyampaikan, ini bukti bahwa kita telah sesuai protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah gitu. Nah, setelah itu, kemudian, ketika di pesantrennya pun, diwajibkan betul-betul anak-anak, satu, tidak boleh dijemur. Yang kedua, tidak ada jadwal pulang. Nah, ini sebagai gambaran. Pembelajaran yang paling hebat itu, yang kita alami di semester satu. Nah, kita telah mengadakan program KBM itu selama 6 bulan berturut-turut. Tanpa dijemur oleh orang tuanya, Alhamdulillah, hasilnya luar biasa. Berhasil hingga santri semuanya pulang gitu, ke rumahnya masing-masing. Nah, itu menjadi poin catatan yang utama bagi kami. Dan semua itu, itu bukan hanya jirik payah kita, tapi yang paling utama adalah karunia dari Allah SWT. Jadi, dimaksimalkan usahanya, kemudian doanya. Ini santrinya berarti, ini udah kangen rumah ya, kalau di semester dua, karena semesternya pendek, anak-anak ya masih enjoy. Karena sebentar lagi, seminggu lagi kita akan pulang. Pulang lagi. Tapi, itu beneran kan, anak-anak itu tidak boleh dijemur, tidak boleh pulang sama sekali. Iya, bahkan video call, telpon itu, selama masa pandemi kita larang. Jadi, ketika anak-anak butuh sesuatu, kita bikin phone, apa itu, untuk menulis, itu kayak pesan, tapi di surat. Tapi dibatasi kontennya, apa saja yang harus dituangkan dalam surat tersebut. Jadi, sehingga anak-anak tidak kemana-mana permintaannya. Kalau butuh sesuatu, tinggal tulis, kita potokkan oleh wali asuhnya masing-masing, lalu dikirimkan ke orang tua. Itu mungkin sebagai antisipasi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hebat. Berarti, di sini sangat ketat ya, untuk protokolnya itu. Iya, makanya waktu 6 bulan, kita sukses, sekarang di semester 2, kita sudah pede. Insya Allah. Tapi, tetap, kita memperketat, satu usaha, yang kedua, doa tentunya kepada Allah SWT, mudah-mudahan, mudah-mudahan, santri yang ada di sini, diberikan kesehatan. Amin. Langsung kekurah Allah. Betul, betul. Betul sekali. Nah, Uttar, kan tadi itu, sebelum ya, sebelum masuk ke pesantren, kalau di dalam pesantrennya ini, bagaimana, protokol kesehatannya itu? Kalau di dalam pesantren, Alhamdulillah, kemarin, kita kerjasama, sebelum masuk ke pembelajaran, kita kerjasama dengan, sakras ya, lebih khusus yang, yang menggunakan itu, Pak Haji Tutu. Jadi, semuanya kita persiapkan dulu, dari awal, westafal di semua kelas ada, kemudian, hal-hal yang menopang, untuk pendidikan, kita lengkapi, supaya anak-anak, ketika memang tinggal di sini, selama 6 bulan, jadi jemuk, tapi tetap betah, dan senang. Nah, salah satu contohnya, lihat ini, ketika libur, mereka senang, di wapak, main bola, main bola, jadi dilengkapi, wangkut sah, kita bikin, supaya lebih betah sentri, di pesantren, biar lebih nyaman, tadi. Tadi kan, apa, berarti belum ada santri, yang pernah kabur, selama pandemi ini. Kalau misalkan ada, itu sanksinya apa, dari pesantren? Kalau sanksinya, kemungkinan ada pemanggilan, bagian khusus untuk santri, tentunya, untuk orang tua juga, ada, surat pemanggilan nanti, dari pihak kondol, kemudian dengan kesantrian, dan guru BK, biasanya yang berperan. Lengkap, berteran. Jadi, kita tidak kerja, sendirian gitu, insya Allah, keberhasilan ini, bukan hanya, atas jasa, asatbah saja, tapi ini, semuanya berkat, campur tangan, seluruh, asatid, yang ada di, PKI 50 Lembang, sampai saat ini, masih bisa melakukan, pembelajaran. Hebat, hebat. Kalau ini, kan tadi, untuk di dalam, masyarakat sudah, sekarang kalau untuk makan, makan bagaimana, kalau makan, kita normal ya, kemudian, selain makan, tentunya, asukan vitamin, anak-anak, itu, per satu minggu, atau dua minggu sekali, kita kasih, demi menjaga, sistem imun, kekebalan tubuh, yang ada dalam diri, sangkri tentunya ya, kemudian, selain, diberi vitamin, itu kan, vitamin berbentuk, fil, nah, kita rutin dari, Satgas itu ada, apa ya, vitamin, secara, fisik, kan, just money, dengan obat-obatan, nah ini, sistemnya, lewat rohani, jadi, memiliki mindset, kepada, santri itu, bahwa kita itu, sehat, kita itu kuat, gitu, waktu sekali, bukan hanya, dikasih vitamin, heal saja, tapi vitamin, penyemangatnya juga, dikasih, gitu, kalau, misalkan, di dalam ini, ada yang sakit, membakah, langsung diisolasi, dikenjauhkan, dari seluruh, kegiatan santri, yang lainnya, itu bagaimana, biasanya, kita isolasi, kalau tidak dikamar khusus, misal, di UPS, benar, berarti, kita memakai ruangan yang lain, jadi, kalau ada yang sakit, kita isolasi, kemudian, biasanya rutin direpit, hmm, ternyata, hasilnya baik, ya Alhamdulillah, oh, jadi, yang sakit juga, di sini rutin direpit, ya, kemarin, ada yang sakit, sampai, nyala, istilahnya, itu agak parah, jadi, setelah direpit, Alhamdulillah, ternyata, anaknya, kondisinya, dalam kondisi, yang sangat baik, ketika anak tahu, oh, saya ini, ternyata sehat, itu biasanya, kekembangan tumbuhnya, langsung, naik drastis, ya, hebat sekali, wah, ini, ini bisa dicontoh, ini sama sekolah-sekolah yang lain, ya, bisa dicontoh, ini pesantren 50 ini, setiap, ada siswa yang sakit saja, langsung direpit, oleh sekolah ini, ini bisa dicontoh, ini sama yang lain, ya, karena, apa, eh, hampir, hampir sama, gitu ya, karena hampir sama, kasus, beberapa kasus kemarin itu, kebanyakan itu, di lembaga pendidikan itu, banyak sekali, yang positif, COVID, betul ya, betul ya, contohnya kemarin, ada kasus pesantren juga, hampir seluruh santri, guru-guru, dan staffnya itu positif, nah, itu beritanya sangat meledak, betul ya, sangat ramai sekali, tetapi, kenapa, dikala, ada suatu lembaga pendidikan, yang resmi, yang lebih, hebat, dari lembaga, lebih sukses, dari lembaga pendidikan, biasa, seperti pesantren, pada saat, mereka, semuanya, atau bahkan, hampir seluruhnya itu, positif, kenapa tidak diberitakan sama sekali, ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan pesantren, kalau untuk kegiatan KBM, di dalam pesantren ini, dibatasi tidak? kalau untuk KBM, insya Allah, di sini, sentri semuanya sama, porsi mendapatkan ilmu, jadi ditanamkan, kita ini, ada orang sehat, gitu ya, jadi, ditanamkan, makanya dalam, pembatasan KBM pun, sebetulnya tidak ada, jadi normal saja, kita menghadapkan pembelajaran, seperti biasanya, karena, menurut kami, sebagai, para guru, ketika dibatasi, pembelajaran, kita ini kan mondok, anaknya mau dikemanain, gitu kan, kalau yang di rumah, mungkin bisa dibatasi, sekian jam, sekian jam, justru dengan pembatasan seperti itu, anak-anak jadi gabut, menjelaskan taruhan di asrama, mungkin, ngacak-ngacak asrama, betul kan, jadi, untuk belajar, masih normal ya, normal, tidak ada perbedaan, sama sekali, tidak ada, makanya orang tua, tidak khawatir, bahkan, ada yang unik, ketika kemarin, kita libur semester 1, saya dapat WA, kompir setiap orang, karena diarahin, pesat gas, Ustadz, pokoknya harus cepat masuk, kami sudah pusing, di rumah, ngedidik anak, nah itu, justru, ini diakui oleh, seluruh orang tua, jangankan orang tua biasa, orang tuanya yang guru, sekalipun, ternyata gak bisa, ketika mendidik anak di rumah, masih masih, itu rata-rata gurunya itu, Ustadz, saya ini guru, ketika ngedidik anak di rumah, aduh, saya gak, gak kuat, cepetan masuk lagi, di semester 2 ini, justru orang tuanya yang bersemangat, untuk, melanjutkan semester 2 ini, gitu, berarti, wah ini, mantap sekali, ini pendidikannya ya, jadi, anak daring, ibunya, darah tinggi, dari, ibunya, darah tinggi, oke, jadi, buat, ini, bunda-bunda, yang, nonton, kalau, misalkan bunda, udah pusing, masukin aja, anaknya ke pesantren, bisa ya, makanya, sebagai, pembelajaran, dari pandemi ini, kita kemarin, membuka pendaftaran, nah, sekarang, sudah full, waduh, gak jadi benak, disini full, banyak, itu banyak, yang mau, Ustadz, gimana, ini bisa gak, diselipin satu, aduh, makanya, saya, tang, silahkan, kalau mau nyelipin satu, bikin satu lokal, kelas, dan asrama, berarti ini, baru, kemarin itu, kan, baru dibuka, baru dibuka, Januari, Januari dibuka, Januari akhir, kita sudah tenung, waduh, hebat banget, berarti ini, antusiasme, dari para bunda, dan, bapak-bapak, di rumah ini, sangat hebat, sangat bagus, lebih baik, setelah masuk, ketimbang daring, nah, daripada darah tinggi, di rumah, oke, berarti ini, wah, ini mantap sekali, yang ada di pesantren ini, jadi, jangan, mandang pesantren itu, hanya tingkat pendidikan, yang, primitif, jangan, memandang pesantren itu, sebagai pendidikan, atau, lembaga pendidikan, yang kuno, kuno, kulitnya, gatel-gatel, ya, itu kan, pesan-pesantren itu, di luar seperti itu, gitu, gitu kan, betul kan, korengan, dan sebagainya, nah, kemudian, anak menanamkan, kepada seluruh santri, AKB itu, bukan aturan pemerintah, kita ini orang Islam, sudah dianjurkan, hidup bersih, ya, betul sekali, nah, kemudian, kalau kita sebagai santri, sebagai asati, kaum muslimin, khususnya, seluruh, Indonesia, ya, bahkan seluruh dunia, kaum muslimin, betul, kita sebagai orang muslim, itu sudah menjalankan AKB, jauh-jauh, sebelum, ada pandemi, bagaimana contohnya, contohnya, dalam sehari semalam, kita sebagai orang muslim, bukan hanya cuci tangan, kan, betul, kita ini wudhu, satu hari lima kali, betul, jauh sama orang yang, bukan muslim, betul, betul, jadi, kalau ditanya, apakah pesan-pesan sudah menjalankan, protokol kesehatan, sebelum pandemi, dari sebelum pandemi saja, sudah menjalankan, bahkan, ada kegiatan, sholat duha, anak-anak, itu kan, sudah nambah lagi, jam wudhu, jam bersih, bersih, betul, betul sekali, berarti, ini, memang betul, bahwa, protokol kesehatan, di pesantren, itu sangatlah ketat, jadi, tidak hanya, santri asal masuk, atau keluar, atau orang tua, asal menjenguk, asal keluar, tetapi, memang benar, di, dalam pesantrennya ini, ketat, ketat sekali, ternyata, ya saya kira itu, cuma, ya biasa gitu kan, cantri, tahu sendiri, kalau di hari-hari biasa itu, tetapi, sepertinya, pandemi ini, merubah segalanya, betul, betul, merubah segalanya, termasuk, dalam pola, kebersihan, dalam pola pendidikan, dalam pola kegiatan, di seluruh lembaga pendidikan, itu hikmah, yang paling, baik, ketika ada pandemi, justru, kita semakin, biat, sebagai, kaum muslimin, yang tadinya, leha-leha, terhadap kebersihan, ini, jadi luar biasa, ini seluruh Indonesia, ini, seluruh dunia, seluruh dunia, yang tadinya, ngapain di masker, gitu kan, ngapain cuci tangan, nah, sekarang, Alhamdulillah, Islam membuktikan, bahwa, bersih itu, bagian dari, hal yang penting, betul, wah, berarti, ini, jangan anggap sepele, gitu ya, tentang kebersihan, di pesantren, ternyata, sangat baik, sangat bagus, dan sangat mulus, sekali, di pesantren, sangat tertata rapih, tertata rapih, nanti bisa, Kang Reza, melihat, bagaimana dokumen, hasil rapih, seluruh santri, oh, ada, ada, waduh, mantap, 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 insyaallah, oke, untuk, sekarang, kita cukupkan dulu, untuk konten, konten lagi, untuk, jelajah pesantren kali ini, kita cukupkan dulu, di episode ini, dan jangan lupa, nanti, masih ada episode-episode lainnya, ya, ditunggu aja, nanti, surprise lah, pokoknya, ya kan, ada pesan-pesan, pesan terakhir, ya, para piber, pesan terakhir, mungkin ya, buat para, ibu bapak, yang ada di rumahnya, bahkan, para santri, yang sedang, menjalankan, daring ya, di rumahnya, masing-masing, tetap, semangat, menjaga kesehatan, kemudian, tanamkan dalam hati, menjaga kesehatan, itu adalah, ibadah, ya, betul, kita diajarkan oleh, islam, semangat, semangat, biasa berwudu, untuk melaksanakan sholat, bersih-bersih, dan sebagainya, apalagi sekarang, di hari jumat, Islam kan ngajarin, kita mandi, betul, saya juga udah mandi, itu kan protokol kesehatan, sebelum pandemi, iya, betul, sudah dijalankan oleh kita, sebagai, kaum muslimin, yang ada di seluruh, dunia, itu mungkin, pesan dari kamu, kemudian, jaga iman, jaga imun, gitu ya, nah, itu yang paling tertentu, kalau hanya menjaga, tapi tidak ada keimanan, tidak ada doa, apalah arti usaha, ya, betul, Allah tidak mengizinkan, jadi, kebanyakan orang itu, memaksimalkan usaha, tapi, ke Allahnya kurang, akhirnya, yang ada, timbulah kekecewaan, di dalam diri kita masing, masing, itu mungkin, tetap semangat, jangan, meremehkan, protokol kesehatan, Insya Allah, pesan tren bisa, pesan tren luar biasa, Ciputri, indah, mempesona, lebih seluruh, Indonesia, sekian, dan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tentang berat, Tentang berat, Tentang berat, Tentang berat, Tentang berat,